Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat dan berhasil memangkas pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data artinya hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,36 persen di level 15.709 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,06 persen di 15.755 per dolar Amerika Serikat. Penguatan terjadi setelah diperdagangan selasa ditutup koreksi di 0,19 persen. Saat ini investor masih WNC khususnya dari sisi pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait ekonomi Amerika dan juga suku bunga. Di mana beberapa bulan terakhir telah terjadi perubahan dinamika antara pasar keuangan dan juga The Fed mengenai kecepatan dan waktu perkiraan penurunan suku bunga di tahun ini. Pelaku pasar harus menyesuaikan pandangan bank sentral yang lebih hati-hati dan penuh pertimbangan terkait dengan peluang penurunan suku bunga acuan. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Tampaknya nilai tukar rupiah semakin menguat terhadap dolar Amerika Serikat dan sudah diperdagangkan di level 15.600an. Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tepatnya di 15.689 rupiah. Kemudian terhadap euro di 17.034 rupiah. Ponserling di 19.933 rupiah. Dan di Jepang di 104,69 rupiah. Terima kasih. Terima kasih.